Yo, hoi temen-temen, balik lagi bersama gue Ahoy, saya temen-temen Hari ini kita bakal lanjutin lagi MCPS Survival Series Episode keempat Nah, di episode ketiga kemarin kita udah buat ini Dan ini nanti bakalan gue rombak lagi Kayaknya temen-temen karena terlalu standar Gitu coy, oke? Dan ya, hari ini kita bakalan ngebuat Chess Room ya, kita bakalan ngebuat Chess Room Ruang penyimpanan gitu, karena Ya, inventory itu udah penuh coy Dan chest kita yang di bawah dua itu Udah penuh juga, jadi Ya, sebaiknya kita bikin aja coy Oke, so ya temen-temen Di episode ketiga kemarin kita udah ngebuat Farm ya, kita udah ngebuat farm wait gitu Dan ya nanti kalau udah panen Kayaknya kita di episode selanjutnya Kita kayaknya bakalan nyari domba ya Sekalian kita buat kandangnya Dan di episode kemarin ini salah hitung coy Pijakan ini salah hitung temen-temen Jadi ya, di episode kali ini udah gue perbaiki Tapi gak gue record ya Jadi udah gue perbaiki sebelum mulai Dan ini udah pada tumbuh, jadi nanti Bakalan kita ambil ya Karena kita butuh kayu coy Cuman ada beberapa juga yang belum tumbuh ya Oke, lalu di belakang sini Udah saya tambahin juga ya temen-temen Jadi kita bisa lewat depan sana Atau lewat belakang sini coy, oke? Dan ini kayaknya masih basic Mungkin di episode selanjutnya Bakalan gue hias lagi coy Dan ya, itu Ngapada hijau-hijau coy Bushit Baru mulai langsung ada creeper ya Sumpah Oke, dan ya nanti Ini bakalan gue hiasin lagi Kayaknya mungkin episode berapa gitu Sebelum mapnya gue bagi-bagi gitu coy ya Sebelum map download, oke? Oke, nah temen-temen Kalian bisa lihat disini Nah, di chest kita itu udah penuh Dan inventory kita juga udah penuh Jadi, ya misalnya kita ada dapat barang berharga gitu Jadi, kita harus ngerelain barang yang lain gitu Saya gak mau lagi ya Jadi, ya hari ini kita bakalan ngebuat chest room di atas sini coy Jadi, kita bakalan buat lantai dua dari rumah kita Dan ini nanti bakalan kita buat itu ya Kita buat tangganya di sebelah sini aja coy Karena, ya disini saya bikinnya dua Temen-temen saya bikinnya dua Jadi, supaya temen kalian itu bisa juga coy Jadi, misalnya kalian showcase map ini bareng temen kalian Atau kalian pakai map ini bareng temen kalian Kalian bisa naik berdua gitu bareng-bareng ya ke atas Dan, ya ini kayaknya bakalan saya kasih lock aja ya Karena lock saya lumayan banyak coy Ini dia, saya punya lock Dan, ya Nah, jadi saya bakalan taruh lock disini Dua biji Dan, ini kayaknya tingginya seperti ini ya Seperti ini Eh, kayak gini apa? Gak tau udah satu lagi kayaknya non Soalnya kayak kurang gitu coy Dan, nah udah Lalu, di sebelah sini kita hancurin dulu non, oke Dan, ya ini kayaknya bakalan saya kasih leader ya Dan, disini Oke, nah udah jadi temen-temen Oke, jadi kita bakalan naiknya kayak begini Dan, kalau misalnya kalian mau naik bareng-bareng sama temen kalian bisa kayak gini Kalian di sebelah sini dan temen kalian di sebelah sana Gitu bisa coy, oke Dan, ya di sebelah sini Nih, kita bakalan turun Nah, sebelah sana kayaknya bakalan saya buat juga coy, oke Oke, nah sekarang udah jadi temen-temen Di sebelah kanan dan sebelah kiri sana udah jadi Dan, sekarang saatnya kita bakalan ngebuat oak-oak plank dulu ya temen-temen, oke Oke, nah jadi saya udah buat stairs Dan juga saya buat oak-oak plank Jadi, ya saya bakalan bikin kayak gini Eh, kok ngambang cu Oh iya, ini pakai slab temen-temen Ah, nggak apa-apa dah Pokoknya kayak gini ya Kita bakalan buatnya kayak gini Nah, jadi Nah, kalian bisa lihat kayak gini coy Oke, kocak malah jatuh ya Oke, jadi kayaknya kita bakalan kasih oak dulu ya di sebelah sini Nah, kita bakalan kasih oak dulu di sebelah sini temen-temen Ya, biar dia nggak ngambang gitu coy Jadi, kita taruh oak dulu Baru di atasnya baru kita taruh stairs gitu temen-temen, oke Nah, kayak gini coy Lalu kita bakalan taruh stairs-nya di atasnya ya Di atas oak plank ini Dan ini sumpah Susah banget woy Kayak gini apa Eh, salah coy Pokoknya dia stairs-nya itu arah ke kita ke gini Pokoknya arahnya ke kita gitu temen-temen Dan ini kita coba kayak gini Lalu kita taruh di sebelah sini Nah, ya kayak gini maksud saya gitu temen-temen ya Oke, nah jadi kayak gini Bakalan ya Ini semuanya nanti bakalan kita kasih ini Sekeliling ini Pokoknya ya saya pasangin ini dulu ya Oke, nah udah saya pasang keliling Oak plank-nya Dan kayunya kurang Lalu di atas ini masih siang juga Jadi, ya kita masih sempat kerja-kerja gitu coy Oke, karena kayunya habis Jadi kita bakalan ambilin kayu ini di sebelah rumah kita Karena pohon yang kita tanam di episode sebelumnya itu udah tumbuh coy Lalu, ya disini kita bakalan ngebuat X dulu ya Karena X kita udah mau pecah Jadi kita pakai X yang baru aja gitu coy Oke, dah Dan ya disini kita bakalan keluar dulu Ya kita bakalan ambilin lumayan banyak ya Kayu yang ada disini coy Oke, nah jadi Oak plank-nya saya taruh mengambang gini temen Sengaja ya Karena biar bagus aja gitu coy Dan ya nanti saya bakalan ada opsi lain Saya bakalan Ya adalah pokoknya ntar cara saya Dan ini stairs-nya kita kasih arah ke depan sini ya temen Pokoknya ya kita bakalan kasih stairs-nya sekeliling coy Semuanya ini Bakalan kita kasih stairs seperti ini ya Oke Oke, nah jadi rencana saya bikin atapnya itu Kayak piramid gini temen Kalian bisa lihat ini Dan ya disini Satu lagi Harusnya di tengah sini yang kosong ini Satu stairs lagi gitu temen Kita bakalan coba pasang stairs-nya ya Kita pasang dulu Oaknya di sebelah sini Lalu di sebelah sini Eh Oh bukan coy Oh ya Jadi ini salah Kita hancurin dulu ya Oak yang di bawahnya ini Eh kocak kita punya X Kenapa nggak dipakar ya Dan ini Nah kayak gini maksud saya temen Ini juga kita hancurin ya Nah jadi Ya ada 3 tingkatan gini Sebenarnya ini jadi kayak 6 gitu coy Tapi setengah-setengah ya Dan ini bagus banget menurut saya temen Oke Dan kita bakalan pasang ke seluruh itu ya Ke sekeliling atapnya Kayak begini coy 3 tingkat gini ya 3 tingkat stairs gini Dan ini nanti kayaknya bakalan bentuknya kayak piramid gitu coy Oke Dan ya ini satu disini Oke Sudah jadi coy Jadi Ya ini dia Kalau kalian bisa lihat dari dalamnya kayak begini coy Waduh gila mantep banget menurut saya ya Ini saya nggak pakai yang split gitu Karena Sumpah tadi susah gitu temen temen Kontrolnya ya Karena agak sedikit nge lag juga Jadi Saya pakai ini Dan kayaknya nanti bakalan saya ganti lagi ya Karena Saya kurang nyaman juga gitu temen temen Tapi karena agak sedikit lag Jadi agak susah gitu Itu nekannya ya Oke Jadi ya kayak begini temen temen Kalau kalian lihat dari dalam Ini kita hancurin dulu coy Karena ini salah ya Jadi dia kita ngebuatnya kayak agak meta gitu Dan ini salah sumpah dah Kita hancurin dulu ya Dan itu nanti bakalan kita perbaikin dari luar gitu Karena dari dalam nggak bisa coy Oke Dan ya kita kayaknya bakalan itu dulu Perbaikin dulu Yang hancur di sebelah sini tadi coy Satu stairs disini ya Oke Oke kita bakalan coba ini dulu Kita pasang di sebelah sini Apakah mau coy Gak mau ya Sumpah ini susah banget temen temen Kita bakalan coba di tengahnya ini Kita kasih plank dulu ya Kita kasih walkward planknya dulu Karena Siapa tau harus Harus nyambung gitu temen Karena yang lain kayak gitu coy Cuman ini yang kagak ya Kita pasang dulu di sebelah sini Nah Lalu kita pasang Watch stairs di sebelah sini Oke sip Disana itu masih Ya masih rusak gitu coy Masih nggak rapi Jadi ya kita bakalan Ke sebelah sana Lewat atas sini coy Nah ini dia Ternyata ini masih ada ganjal gitu coy Oke Kita hancurin Dan ya Kita pasang satu stairs Di sebelah sini coy Nah Gini dong Coba dari tadi gitu ya Oke sip Ini udah jadi Nah jadi bagian Dindingnya kayak begini Lalu atasnya kayaknya Kita bakalan pakai slab Tapi kita ceri kayu dulu ya Karena kayu kita udah mulai menipis coy Oke Dan ya Saya bakalan ambilin kayu dulu ya temen Oke nah Jadi slabnya udah ada disini Jadi tinggal kita pasangin Semalam udah saya buat Sudah saya crafting Tapi karena berhubung malam Jadi Ya saya tidur dulu Baru saya hari ini lanjutin gitu temen Oke Dan ya ini bakalan kita pasang dulu ya Ke semua itunya Ke semua atapnya ya Stairsnya sampai habis Dan kalau habis Kita bakalan ngebuat lagi ya Oke sumpah ini Langsung hancur woy Dan ya kita bakalan pasang Pokoknya sampai penuh gitu temen Oke Oke ini dia chestnya udah saya ambil Udah ada 4 Jadi kayaknya bakalan saya taruh di sebelah sini Dan ya ini Oke sipnya tuh Dan ini di bawahnya yang mengambang ini Saya kasih slab gitu temen Biar itu ya Biar dia sejajar sama tanah gitu temen Dan oke sip langsung hancur ya Oke Kita pasang dulu disini Lalu disebelah sini Nah jadi kayak gini ya Dan ya ini dia Kalau itu Satu chestnya udah jadi Dan ini udah malam Jadi Ya kita bakalan pasang di sebelah sini juga Kita pasang chestnya coy Oke Dan berhubung ini gelap banget Saya gak mau Di bawah itu ada nge-spawn yang aneh-aneh Jadi saya tidur dulu ya Besok kita bakalan lanjutin lagi Gak buat chestnya temen Oke kita tidur dulu ya Oke sip ini blobang Kita tambal Nah oke sip udah jadi ya Semua chest di ruangan ini Eh disini belum coy Oke nah jadi disini Kita bakalan taruh sama Di sebelah sana tadi Chestnya ada Tiga yang besar Jadi Saya udah tau hitungannya Disini satu Dua Yang ketiga ya Satu Dua Tiga Nah Di sebelah sini Lalu di sebelah sini Lalu ya Sama kayak di sebelah sana Kita pakai ini Ini kalau gak salah Empat dan lima Ini empat Dan disini lima Nah Jadi kayak gini Nah jadi disini kita bakalan Taruhin chest ya Disini Kita bakalan taruhin chest Lalu di sebelah sana juga Lalu di sebelah kosong sana juga coy Ini chestnya habis ya Jadi kita ngebuat chest dulu coy Oke Oke nah temen Jadi disini Udah jadi Semua chest-chestnya Udah saya taruh Dan ya disini ada sekitar 10 large chest Jadi ada 10 chest besar Jadi Kita bisa naruh apa saja Di atas sini Dan ini lega banget Nuan Oke lalu Ya di sebelah sini Wattplank Masih Wattplank Jadi kita bakalan hancurin Karena Saya rencana mau ngasih Itu ya Saya taruhin Awaklock aja Karena awaklock lebih bagus gitu Nuan Kayak gini ya Nah Setan kita yang udah kita tanam itu Dan ini kayaknya kita tutup Pakai stairs aja ya Dan Disini Oke nah jadi Dua stairs kayak gini ya Oke save ini Saya ganti pakai slab ya temen Karena kalau kita pakai stairs tadi Itu dia kepentok Kepalanya itu kepentok Nuan Nggak bisa Naik ke atas Jadi ya kita pakai slab aja Karena slab ini Cuma setengah blok gitu Nuan Oke Dan di sebelah sini Kita bakalan ngebuat leader dulu ya Karena Ya leadernya kurang Ada sekitar ya Kita kurang Empat gitu Nuan Oke Jadi kita bakalan ngebuat Eh Disini kita udah punya lima coy Gak apa-apa dah Kita buat lagi Nuan Oke Nah jadi Disini Satu Dua Lalu di sebelah sana Kita kasih juga Satu Dua Oke Dan ya Di sebelah sini Udah saya kasih slab Jadi ya Kayak gini sih Untuk ruangan ini Mungkin nanti di episode selanjutnya Kalian bakalan ngeliat Agak sedikit berbeda Karena Nanti bakalan saya romba lagi Dan ya Disini kalian Bisa lihat Nah Oke Jadi ini rumah saya Gak kayak yang dulu Dulu tuh kayak roti Tapi kalau sekarang Ini kayak rumahnya Rumah jamur gitu Nuan Gak tau dah Pokoknya ya Lebih bagus sih menurut saya Karena Iya ini rumah saya Oke Yo Hoi teman Nah mungkin itu doang sih Untuk episode keempat Hari ini Ya jadi kita udah ngebuat Chestroom di atas sana Kan di kemarin Saya udah pernah bilang Mungkin di atas itu Bakalan saya buat lagi Dan ternyata di episode keempat Saya ngebuatnya Oke Lalu ya Disini Buat kalian yang sukakan video ini Kalian bisa like Neman like Semuanya maiknya Dan kalian share ke teman-teman kalian Biar teman-teman kalian Bisa ikutan nonton gitu Oke Lalu ya Buat kalian yang belum subscribe channel ini Kalian bisa langsung aja subscribe ya Bantu Ahoy mencapai 100k di tahun ini Dan yang mungkin itu doang See you next video And bye-bye